Intro Sahabat Kompas.com, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melarang keras campur tangan jasa keuangan dalam segala bentuk perdagangan aset uang kripto di Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso melalui akun Instagram resmi at OJK Indonesia. Saat ini, segala jenis pengawasan dan pengaturan atas aset kripto dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Meski tidak terlibat dengan hal ini, OJK turut mengimbau masyarakat untuk lebih mengenal risiko yang bisa disebabkan oleh aset kripto. Sebab aset itu merupakan jenis komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang tidak menentu sehingga bisa naik dan turun secara tiba-tiba. OJK pun meminta masyarakat agar mewaspadai skema ponzi berkedok investasi kripto. Dalam keterangan terpisah beberapa waktu lalu, Bank Indonesia juga telah melarang aset kripto sebagai alat tukar atau alat transaksi. Meski dilarang untuk diperdagangkan, namun aset kripto masih boleh digunakan sebagai bentuk instrumen investasi. Gubernur BIPRI Warjio menyebut bentuk fundamental yang masih belum jelas menjadi alasan utama Bank Sentral tidak mengakomodir aset kripto. Sebab aset kripto tidak diatur oleh suatu lembaga dan dinilai memiliki sifat kepemilikan dan pergerakan harga yang tidak jelas. Majelis Tarjih dan Tajit PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram uang kripto dari segala aspek, baik sebagai transaksi maupun sarana investasi. Muhammadiyah menilai aset kripto memiliki sifat spekulatif. Hal senada juga disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI menetapkan bahwa mata uang kripto secara resmi dilarang digunakan sebagai alat tukar atau alat investasi tetapi masih boleh dimiliki. Menurut MUI, aset kripto juga tidak memenuhi syarat jual-beli secara syariah, terutama wujud fisik dan nilai yang pasti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.